Sehingga akan membawa Geek Fam turun ke lower bracket atau Cinderella Story akan masih berlanjut untuk Geek Fam. Yes! One last chance! Kesempatan terakhir untuk mendapatkan tiket ke M-series lewat upper bracket didapatkan oleh Sang Raja Langit atau The Direction Slayer. NBL Playoff! Mari kata butangkan kalian! Mari kita menyaksikan bersama-sama. Geek akan coba bermain lebih agresif kali ini dengan tiga personil di area atasnya. Dan bahkan langsung menuju ke arah Orange Buff memaksa untuk retribusi yang digunakan oleh Kyrie di early game seperti ini. Agar invasi dari Marvel Buff bisa terjadi dan ini dia sebuah ancaman dari Baleski yang langsung di-engage dari early game juga. Bahkan dia punya flicker. First Blood! Itu dia ternyata keputusan kenapa dia berani menggunakan retribusi karena disambut oleh sosok dari seorang Keyboy. Ya dan bahkan dari posisi Baloi yang memang terlalu jauh dari pemain-main Geek Fam lainnya membuat Onyx mampu untuk mensekir First Blood mereka sebelum satu menit di game kita muncul. Wah ini Wilderness Blessing-nya sih cepet banget ya. Gerakan dari Keyboy yang benar-benar sangat mahal adanya. Membuat gerakan dari Onyx juga manoeuvre rotation early-nya begitu powerful. Lagi dan lagi Quantum Charge menjadi opsi dari empat pemain Onyx itu sendiri. Termasuk Sun juga kali ini yang lagi di-engage. Oh oh ini dia yang sangat menyebalkan Kining Wine yang bahkan membuat para pasca dari Onyx benar-benar membuat mobilitas cepat. Dan bahkan Geek Fam akan cukup kesulitan untuk menangkap siapapun salah satu data mereka karena no surprise. Dan ini dia keputusan yang sangat tepat ketawa Pemeling berani diambil. Dan Ska Kling Eagle memang jadi problem juga dari Geek Fam karena mereka sulit untuk mengejar ke arah Keyboy. Tidak mudah untuk menumbangkan Keyboy yang punya SK mekanism yang begitu banyak. Tapi ini dia masalahnya juga dari Onyx. Walaupun mereka ambil Link, Cloud Link ini kan dua-duanya scale up. Dan butuh item banget. Oke tapi sebelum itu lihat dia berani one by one situation. Dan maka nih kondisi di arah mid lane ketika Paul Ski Belah memiliki sebuah flicker. Dipaksa oleh seorang kairi tanpa ada sepulso blade. Jadi bisa dibilang di arah turtle perebutan mereka juga tidak terlalu akan berimpak untuk kairi. Yang bahkan dia memiliki space waktu untuk Oris Bob terlebih dahulu. Dibanding itu semua saat sudah mengambil dengan adanya hard gun. Luke tidak mungkin sembarangan untuk bisa masuk kali ini. Luke harus berpikir dua kali. Ih penduk ke arah cewek. Dan kalau misalnya tadi KB sempat menyebut dengan adanya mungkin item yang dibutuhkan untuk Cloud dan juga seorang Link. Aku malah melihat adanya potensi split food yang bisa dibuangkan oleh Unix. Iya 1-3-1 tapi ada circling eagle juga hanya untuk engage dari early game. Dengan tujuan untuk melakukan booking damage. Papa Cingpang menuju ke arah Geek Farm. Papa Teng kali ini the one and only menuju ke arah sosok dari Geek Farm. Tapi lihat. Kerakan apa itu? Dengan ada kerakan agresif yang diberikan oleh KSUS. Tapi ternyata dengan ada guiding wind yang nyangkut. Dia masih berani karena dia tahu dia punya jalan pulang. Komunikasi yang sangat selaras dengan Kiboy yang membuat connection dari duo yang hadir dari Onyx di midlane ini kejam banget adanya Cimomo. Apakah Kyrie? Oh aku kira dia coba untuk invasi tadi ke arah orange-nya. Tapi ternyata orange masih bisa dimamankan oleh Nile. Oke. Tapi dibalik itu semua. Lihat Kiboy telah memberikan sedikit space. Heartcut menuju ke arah masalah lain. Tanahnya terkacel begitu saja. Tapi dibalik itu semua retifatnya tercari. Salah Bicom cerah patung dan retribut jenek kali ini. Dia dapatkan oleh suara Kyrie. Dapatnya satu batifat yang sangat mahal. Pus di depan sana tidak mungkin bisa bertahan karena terlalu sakit. Dia bisa diberikan oleh Luger. Dan bahkan lihat Kiboy distration-nya. Body block-nya. Memaksa Kyrie. Memukul Balaisky yang tidak memiliki flicker. Lagi-lagi Balaisky dimakan untuk ketiga kalinya. Bahkan empat kali secara barcurut-curut. Pertemuran dengan sang mantan ternyata. Membuat Kyrie kali ini. Benar-benar bisa menumbangkan Balai untuk yang keempat kalinya. Nah itu masalahnya. Balai tumbang empat kali berturut-turut. Berarti. Menandakan bahwa gold yang didapatkan dari teman-teman Onik. Malah makin sedikit. Apakah akan ada satu metode. Yang sempat aku saksikan. Waktu acara anniversary mobilization bank-bank. Meta ATM. Ketika Kyrie tershutdown. Ini akan menjadi celengan yang begitu mahal. Untuk teman-teman dari Geek Farm dan Snowballing. Bisa terjadi semenjak shutdown tersebut. Apalagi dia punya Luke. Dia punya Marky. Apoi. Di sana mungkin adalah salah satu sosok yang cukup sulit untuk bertahan. Ketika kita tahu dengan power dari pick line insurance Onik. Tapi dibalik itu semua. Shutdown terjadi ke arah Marky. Itu akan mengunggulkan sekali. Sedangkan Marky belum ada itu aja. Dia sudah melakukan sebuah solo pick off terhadap cewek di arah bottom lane. Hampir sih bisa ke pick off untuk kedua kali. Tapi Kyrie menabrak dengan circling eagle. Namun berkat ada backup dari Baloisky. Dengan love hill-nya. Membuat Marky tidak mudah untuk disangle oleh Kiboy. Dan ini dia momen yang benar-benar turn down sedikit dari Onik. Mereka gak mau terlalu terburu-buru dan nail dengan retribution-nya. Ambil satu keuntungan lagi. Tapi Sans untuk sekarang sudah berbeda. Tidak bermain secara defensif. Dia akan mencoba untuk maneuver dengan satu gerakan desimet. Kiboy. Oh, lihat itu dia. Lagi-lagi. Lagi keiding wind. Tampaknya di atas sana. Luka dipaksa untuk mengeluarkan. Dari tangan transfer bus. Tidak bisa selamat. Tampaknya karena dia bisa terlalu besar diberikan. Tampaknya. Kyrie bersama dengan bus. Tidak bisa apa-apa. Di balik itu semua siapa sopletnya. Tidak terlalu berarti look too strong. Malah pun dengan adanya empat pedang sekalipun. Tidak terlalu berarti Kyrie. Masih mau lebih. Look. Tidak dan kan dikasih bulan. Kyrie mitri Kyrie. Tapi desimet shutdown. ACM ini bilang profesor kami kali ini terjadi. Dan di tangan Nile. Level 8. Dengan adanya gold yang melimpah. Membuat dia akan lebih perkasa di arah objective turtle. Waduh. Ini nih yang ditakutkan si Momo. Ini shutdown yang mahal tadi. Dan terjadi di tangan dari Nile loh. Masalahnya Onyik jadi harus ngedrag game ini. Sampai ke arah meet to the late game. Seperti yang O bilang B. Untuk bisa dapetin beberapa item dari ceweknya. Biar bisa teamfight. Secara lima pemain dari Onyik sendiri. Karena kalau maksain teamfight di early kayak gini. Ingat. Gipho mereka kuat banget dengan adanya boleh. Tapi cewek. Let's hit with from cewek. Dibalikkan kembali keadaan yang masih ada PSB. Dan mengembangkan desimetris hand point. Kembali di tangan dari Nile. Dan terlihat retribution dari Kyrie. Yang amatkan parpo-papnya. Nile tertinggal di depan sana. Tapi Marky. Asam nawer. Dabati satu poin kelas sangat mahal dari mid lane. Atas sosok saat yang tidak bisa diselamatkan oleh Keyboy. Marky. Kembali menjadi the secret weapon dan the savior. For Geek Farm. Wah apakah memang dari Onyik kali ini. Udah mulai dibatasi pergerakannya Profesor KB. Dan bahkan ada gaya dendungi lagi. Ini Luke bakal main offensive. Oh my god. Di balik itu semua Luke. Menurut jangkara push. Gak bisa dibendung. Gak bisa merhasil merabatkan push. Tapi lihat zoning out yang sangat maksimal terjadi. Keyboy sekalipun gak bisa melakukan gelet yang sangat cepat. Untungnya sans dengan sikap. Melakukan gerakan agresivitas. Presetive. Di depan itu semua para pasukan dari Onyik. Mereka nampaknya mulai sadar. Kalau Geek Farm gak bisa ditabrak dengan 5 pemain mereka. Kyrie dengan Hasklau. Item yang sangat menarik sekali. Attack speed yang connecting juga dengan critical damage. Ini akan membuat Kyrie dengan basic attack yang mungkin akan lebih tajam. Ketika 1v1 dengan Marky. Tapi perlu dicatat juga bahwa Marky nanti akan build ke arah wind of nature. Sehingga kemungkinan besar Kyrie perlu memperhatikan targetnya. Apakah benar-benar Marky targetnya atau aboy. Yang harus dia targetkan. Bahkan bisa dibilang dengan item yang sama juga. Marky punya potensi untuk setidaknya durability dari Marky ini. Tidak akan mudah untuk ditumbangkan Profesor KB. Apalagi ada Angel lah di belakangnya. Itu dia. Mereka di depan sana. Mereka coba untuk melakukan guiding wind dengan striking eagle. Tapi tidak ada gerakan tambahan. Karena mereka sadar look bisa melakukan covering up dengan sangat cepat. Di balik itu semua lihat linknya Kyrie. Ini akan coba dilepaskan dan dihempaskan dengan parpobobnya. Ketika parpobob Kyrie didapatkan. Mereka melakukan coverisasi juga terhadap parpobob yang dibikin dari Nile. Jadi tidak ada pertukaran. Kyrie dirugikan secara pasti kali ini. Tidak ada parpobob. Tapi cewek. Bahkan memberikan presiden dari bawah. Oke dipaksa. Masih ada pertahanan. Mereka terrified. From size. Membuat look gagal untuk melakukan take off. Tidak ready to take off. Dan akhirnya kembali mendarat. Dan bahkan tersungkur ke dalam tanah. Masalahnya sekarang Nile. Ini bener-bener strong banget Profesor KB. Gimana caranya pemain dari Onik ini fokusnya jadi kepecah-pecah. Dan satu hal yang paling penting adalah Kyrie menjalankan split push. Dengan tujuan untuk menggapai level 15 terlebih dahulu. Nile harus maksain team fight-nya bisa terjadi. Mendapatkan point kill. Dan memaksakan objektif dari Lord ini tetap ada di tangan dari Geekfarm. Lihat. Stiker memancing keributan. Dimanfaatkan oleh Nile kali ini. Go Onik. Dan memakai Onik juga. Bakal coba mulai merespon di arah pit Lord. Karena mereka sadar. Dari menit ke sembilan udah ada Great Stank Spear. Dari Nile terdapat sana bakal seperti didapatkan. Langsung hilang begitu saja. Ada hard card sekalipun tidak peduli. The pleasant respawn cewek. Membuang rapor randaikan para pasir dari Geekfarm. No Marky. No party. Para pasir dari Onik. Mereka langsung fokus berjegar Lord yang terhormat. Pusat. Di depan sana sas. Bakal memberikan special yang sangat terat. Lut sakratul mau put. Tidak boleh terlalu cepat. Dan bakal ini dia Marky. Yang udah memiliki GDS. Membuat para pasir dari Onik. Mereka serta ketid. Dan no power of retribution. Membuat Kyrie retri dengan sangat tenang. Dan bakal dia sempur di kala belakang. Biar bersepeda kan yang bisa diberikan Marky. Karena terlalu sakit. Marky udah punya Great Dragon Spear. Yang benar-benar harus dipikirkan dua kali sebelum mereka teamfight. Tapi Keyboy tentunya hanya akan menghantui saja tiga pemain. Dan dari Geek di area midnya tidak akan terlalu overextend. Dari Keyboy harusnya Profesor KB. Dan ini dia movement dari Keyboy dengan Matilda nya. Yang begitu menjengkelkan. Begitu mengganggu. Di lini jungle. Karena dengan Wilderness Blazing. Ingin dia bisa berjalan-jalan ke hampir 60% map dari Geek Farm. Mencari informasi sebanyak mungkin. Lakukan spam dengan menggunakan Settling Eagle. Dan selalu membuka map. Dalam keadaan winning condition. Udah mulai melakukan invasi terhadap jungle secara berturut-turut. Dan bakat di balik sana. Kyrie masih berani untuk memberikan dan Great Dragon Spear. Di tangan dari seorang Kyrie. Persampakan Lord yang bebas darah top lane. Memucapkan kita bakal melihat apakah akan kelar dengan cepat. Lord yang kali ini bakal coba ditahan sama Keyboy Prof. Tapi over action. Oh Keyboy one last hit. Tidak terdeteksi di depan sana. Masih bisa selamatkan Kyrie. Bertahan tapi se-oplet 4 defensive. Bakal coba dijemput begitu saja oleh sosok dari Keyboy. Tapi Luka. Luka out of nowhere. Mengarah-arah Keyboy. Tertek down. Tidak bisa diselamatkan. Kombinasi duo maut antara sosok paleski. Dan juga Luka. Ternyata memberikan sedikit effect yang cukup negatif. Terhadap janggal mereka. Kenapa? Karena tidak bisa melindungi. Tidak ada source kill. Tapi aksi penyelamatan Keyboy sih sebenarnya lebih mensekir. Biar posisi dari Kyrie tidak tumbang Prof. Iya dan Sans yang tadi sempat ada shield absorb dikit. Walaupun terkena meteor. Dari Aboido sendiri. Dan lihat. Bagaimana ketatnya game kelima kali ini. Tiket M5 yang dari tadi kita perbincangkan. Menjadi satu hal yang paling berat dari kedua belah tim. Walaupun Onyx unggul 5 ribu. Tapi mereka tidak bisa endgame semudah itu. Win of nature dari CW. Ini mungkin bisa jadi jawaban. Karena Marki dari tadi belum selesai dengan win of nature-nya. Aku merasa perbedaan 5 ribu dari Onyx ini. Masih berimpak. Mungkin tidak sebesar ketika mereka benar-benar bisa nge-dealing damage ya. Dan gignya masih win-able. Karena Yuzhong dan Angela Combo ini. Bisa pegangin 2-3 pemain sekaligus untuk bigline. Dan itu ngasih space ke arah Marki. Tentunya. Alright. Tidak bisa didapatkan. Lihat mereka menangkap Luke. Dan bahkan mereka mencoba untuk memaksa Luke. Mengeluarkan backrug transform sebelum Lord muncul. Karena itu winning condition yang bisa mereka miliki. Dan dengan adanya pencurigan ke arah satu buah Orange. Dari Geek Farm Onyx. Mereka tidak mau terlalu ngasih kendo. Mereka tidak mau terlalu ngasih space yang terlalu banyak. Ke arah pemain main dari Geek Farm. Mereka coba batasi pergerakan mapnya. Dari Geek Farm. Sehingga Onyx bisa dapetin. Invasi ke arah jungle nya. Dan mungkin akan membuat Nyle. Tentunya tidak bisa menyamakan posisinya. Dengan adanya 2 level perbandingan. Di tangan Kyrie. Oh si Halbert. Kyrie. Benar-benar sangat detail. Dari segi pemilihan itemnya. Dan ini akan membuat gerakan damage. Agresivitas. Dari Onyx. Bisa lebih tajam lagi nantinya dalam divide besar. Bahkan gak cuma itu. Mereka juga benar-benar berhati-hati Prof. Tapi Luke. Black League can transform. Oke udah. Terbang begitu saja. Landing menuju ke arah sans. Tapi nampaknya sans masih ada si Glaniel. Yang membuat dirinya selamat. Dan bahkan Marky. Dirasuk kelas-kelas dari Maloski. Dan tidak merasa mendekat apapun. Out of nowhere. Lihat lanjut. Berat cewek. Berasa mendapat dari Lytel. Marky. No Marky. No party. Mereka kehilangan Marky. Dan bahkan juga Maloski double kill. Out of nowhere. Luke gak boleh pulang. Yang mau jadi goyang. Terdapat sosok Luke. Yang bakal dikejar abis-abisan. Oleh para pasukan dari Oryx. Dan nowhere to run. Where are you going Luke? Dan kali ini cewek dengan split pushnya. Mencoba untuk memberikan poke damage oleh Nail. Oh. Mencoba untuk memasakan. Tapi masih bisa bertahan. Oh my god. Of nature. Mereka memaksa. Mereka memaksa. Menuju ke Arbis Turret. Yang akan coba dipecahkan tanpa adanya Lord. Membuat Lord. Nanti akan lebih berifek. Langsung ada CKG. Kemudian juga backline. Nail. Terdeteksi. Jangan sampai ter-take down. Ini berbahaya ke sekali. Ketika Lord didapatkan Kyrie. Solo. Dan mereka memporak-porandakan para pasukan. Dari Oryx kali ini. Benar-benar mengamuk. Sang Raja Langit. Tidak mau tinggal diam. Dan bahkan satu sabetan. Kyrie saja membuat aboy mengeluarkan flicker-nya. Wah, mereka cukup mengambil peranan yang mungkin aku bisa bilang tindakan yang cukup berisiko ya. Dari Onyx sendiri. Karena memaksakan untuk memecahkan Turret-Biz DRM-nya tadi Prof. Iya, tapi masalahnya Onyx perlu ngelakuin hal tersebut. Karena kalau kita lihat Onyx sekarang udah punya temponya. Mereka harus main cepat. Mereka harus main one game moment. Karena sekali aja Geekvam dapetin snowballing comeback-nya. Ini bakal jadi malah petaka untuk Onyx. Karena mereka bisa untuk masuk. Tapi tidak bisa untuk keluar. One Way Ticket Moment bisa tercipta untuk di game kali ini. Oke. Best di depan sana. Langsung ada asal. Eko dibuka oleh para pasukan dari Geekvam. Mereka fokus benar-benar juga rasa otoran terlebih dahulu. Tidak mau terlalu terburu-buru. Mungkin ini bisa terjadi. Tapi lihat di depan sana. Mereka memancing keributan. Tidak ada beli tanggung transform. Dan ternyata disengges. Ini dia. Playground yang Onyx ciptakan. Tidak adanya sword skill yang diberikan oleh para pasukan dari Geekvam. Ketika adanya superminian bergerak di tiga lane berbeda. Mereka akan teamfight dengan maksimal. Para pasukan dari Onyx. Mereka masih dengan volutility. Mereka masih punya flicker. Mereka masih punya table soblend. Lagi dan lagi dipasukan. Belakang depan. Tiba table soblend dikeluarkan. Blast in red from CW. Menangkap baboy. Hilang begitu saja. Dan mereka kehilangan dua orang. Ini pancana. Dan para pemain dari Onyx. Memastikan menunjukkan grand final. Sang Raja. Terima kasih telah menonton.